Intro Rekonstruksi kasus pembunuhan sadis terhadap Olivia yang dilakukan oleh AP 18 tahun dibantu temannya MH 17 tahun digelar oleh pihak kepolisian Polres Sumbawa dan Kejaksaan Negeri Sumbawa di 3 TKP Saat reka ulang di TKP pertama di rumah kosong tempat AP menghabisi nyawa korban terlihat kumpulan warga serta pihak keluarga yang datang menyaksikan proses reka ulang Namun proses rekonstruksi berjalan aman di bawah pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Sabara Polres Sumbawa Bahkan ibu kandung dari korban Olivia yang baru pulang dari Malaysia juga hadir dan menangis saat melihat bersangka Kasat reskrip Polres Sumbawa Ibtu Paisal Apriyadi mengatakan rekonstruksi dilakukan di 3 tempat kejadian perkara yakni di rumah kosong di kampung Irian Kota Sumbawa Besar kemudian dikelapis lokasi pembakaran korban dan di toko emas Pasar Seketeng tempat tersangka menjual emas milik korban yang dicarah usai dibunuh Reka ulang berjalan aman walaupun DTKP asli karena dikawal oleh puluhan anggota kepolisian sehingga proses reka ulang bisa menggambarkan kejadian aslinya untuk meyakinkan jaksa rekonstruksi ini dilaksanakan sehubungan dengan terjadinya tinggapi dana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sumbawa jadi kita melakukan rekonstruksi ini adalah untuk membenarkan atau meyakini perbuatan daripada tersangka disaksikan oleh saksi-saksi untuk menyatukan apakah sesuai dengan keterangan yang dia berikan kepada penyidik Sementara itu Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Sumbawa lalu Muhammad Roshidi mengatakan dalam reka ulang ini terdapat sekitar 50 adegan dari 3 TKP dalam rekonstruksi tergambar di TKP 1 merupakan lokasi tersangka menghabisi nyawa korban dan membungkus korban dibantu rekannya TKP 2 merupakan lokasi korban dibuang dan dibakar serta di TKP terakhir yakni di Toko Emas tempat tersangka menjual perhiasan milik korban usai dibunuh dari olah TKP ini juga tergambar jelas bahwa tersangka sudah sakit hati dan ada rasa dendam dengan korban sehingga langsung berdumuh usai distubuhi dan diambil semua barang berharga milik korban serta dijual untuk membeli narkoba TKP ini sudah masuk ke tahap melengkapi petunjuk dari jaksa salah satu petunjuknya itu melakukan rekonstruksi terhadap perubatan pendapatan kita tadi berada di 3 lokasi yaitu tempat kejadian pembunuhan tempat jualan emas sama dengan tempat pembakaran payan dari keseluruhannya ada berapa adegan yang? kurang lebih sekitar 50 adegan 20 ya? untuk proses pembunuhan sendiri terjadi di kira-kira di adegan keberapa tadi? adegan 12-13 gambaran ini seperti apa Pak? jadi gambaran ini memang si pelaku ini si Tentu Dawa ini ada mutipnya sakit hati jadi karena yang bersangkutan itu korban itu di selingkulah istilahnya dia ada pacar lain sehingga buat dia dendam jadi ada mutip malas dan hamsing hati setelah ini Pak tahapnya selanjutnya? tahap selanjutnya setelah belakang rekonstruksi ini dari penyidik melengkapi berkasnya dikembalikan kami meneliti lagi apakah berkas tersebut sudah lengkap kalau sudah lengkap akan ditajukan ke pesidangan di lakukan tahap 2 ini di kongres melengkapi untuk dikembalikan untuk diketahui kasus pembunuhan dengan cara dibakat terjadi pada hari Jumat 13 September 2019 lalu yang dilakukan oleh AP dibantu temannya MH terhadap kekasih AP bernama Oli terhadap kedua tersangka diancam dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, Ket TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!